Di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di tanah air, sejumlah warung makan yang mekat melayani pembeli di atas jam 7 malam di Razia. Iya, ancaman Razia berupa rendah hingga penjegelan tempat usaha. Razia protokol kesehatan di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Sabtu malam digelar petugas gabungan. Belasan warung makan di kawasan percetakan negara menjadi sasaran. Warung yang kedapatan melayani pembeli melewati jam 7 malam langsung ditindak. Tidak hanya meminta merapikan semua bangku, petugas juga memberikan sang setegas dengan stiker peringatan. Razia dilanjutkan dengan membubarkan paksa pengunjung yang tengah berkumpul di sejumlah warung pinggir jalan. Petugas mengancam memberikan sangsi tegas berupaya penyegelan hingga denda sebesar 50 juta rupiah bagi para pelaku usaha yang tidak mematuhi jam malam. Tidak dilarang oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mereka melakukan transaksi tetapi diatur waktunya. Mungkin bukan di Pemprov DKI Jakarta saja, seperti kita tahu secara nasional di beberapa pulau di Jawa sudah menerapkan PSBB ketat. Kita sama-sama kok angka penyebaran semakin hari semakin tinggi. Kalau memang sudah kondisinya kembali normal, kita hidup normal kembali. Rencananya, Razia serupa akan terus digelar petugas sebagai upaya pencegah penyebaran COVID-19 di buku kota yang belakangan terus meningkat. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, AINYUS melaporkan. Terima kasih.